Baik, saya sudah mengkoneksikan harddisk saya, jadi di dalam harddisk saya terdapat software easy drive pack, jadi yang akan saya gunakan untuk instalasi drive-nya, saya menggunakan drive yang sudah saya sediakan. Oh iya, karena ini adalah PC baru, jadi dalam lokal disk D dan E ini masih belum bisa kita buka, jadi kita klik dulu, kita klik pada bagian lokal disk D-nya, kita akan mengaktifkannya, kita klik format disk, kemudian klik start, kita klik ok, tunggu beberapa saat, nah sekarang sudah komplit, kita klik ok, dan pada bagian menu ininya kita close, nah sekarang kita sudah bisa membuka lokal disk D, kita juga perlu mengaktifkan lokal disk E, sedangkan pada lokal disk G ini adalah harddisk eksternal saya, kita aktifkan lokal disk E, kita klik format, start, oh maaf, kita ok, dan selesai, sekarang disk kita sudah aktif, C, D, dan E, sekarang kita menuju ke harddisk saya, saya buka aplikasinya, saya menaruhnya di, nah ini dia, kita buka drift pack-nya, oh maaf, saya harus mengaktifkan dulu winner aren't-nya, supaya bisa terbaca, ini dia, saya sudah menginstall winrar-nya tadi, sekarang saya buka lagi drive pack-nya, easy drive, ini dia, karena windows 7 yang kita pakai adalah 32 bit, jadi, oh maaf, karena yang saya pakai adalah windows 7 64 bit, jadi drive-nya juga harus menggunakan yang 64 bit, jadi teman-teman jangan sampai salah, ini, nah 86 adalah drive dari windows 32 bit, jadi yang 64 itu tulisannya akan tetap 64 bit, kita akan klik, saya sudah menyiapkannya, nah ini dia, jadi, penginstalan drive itu lebih mudah, daripada instalasi operating system, karena pada saat penginstalan drive, kita hanya menunggu prosesnya sampai selesai, tidak seperti, menginstal operating system, yang harus, mengikuti setiap tahap-tahapnya, pada saat penginstalan drive, kita hanya tinggal klik beberapa, beberapa klikan, kemudian langsung selesai, saya akan merubah settingannya terlebih dahulu, saya bikin non, kemudian saya klik ok, saya klik yes, kita ulangi sekali lagi, nah ini dia, ini dia, drive-nya sedang membaca CPU, apa saja yang perlu diaktifkan, jadi dibiarkan terlebih dahulu, nah ini adalah tampilan, dari drive-nya, berarti nanti yang akan diaktifkan adalah display-nya, nanti gambarnya akan menjadi lebih bagus, HDC, media, network-nya, sistem, dan lain sebagainya, kita biarkan saja, kita langsung klik start, kemudian saya klik extract dan install, supaya bisa langsung digunakan nantinya, nah kalau sudah klik start, kita biarkan saja, maka drive akan terinstall dengan sendirinya, dan pada saat komputer meminta restart, alangkah baiknya, kalau komputer ini, CPU ini, kita restart juga, kita tunggu, nah ini dia, proses instalasi drift-nya telah selesai, disini komputer akan meminta untuk di restart, jadi kita klik saja, supaya komputer, komputer kembali melakukan sinkronisasi, software drift tadi yang sudah terinstall, sehingga nanti, tampilannya nanti, bisa lebih bagus, daripada tampilan kita, sebelum di install drive-nya, jadi ketika, piece ini sudah nyala, nyala kembali, maka komputer ini siap digunakan, untuk instalasi berikutnya, yaitu instalasi virtual box, instalasi software UNBK-nya, dan lain sebagainya, nanti, akan saya terangkan lebih jelas lagi, pada segmen berikutnya, terima kasih, Terima kasih.